hai oke selamat malam guys lanjut ke enam yaitu pattern atau circular jadi kalau di AutoCAD itu dia namanya apa ya Polar apa itu nah kita buat dulu contoh sketch oke saya buat contoh ini di sini kita coba untuk linear sketching jadi kalau untuk linear sketching itu yang pertama itu kita tentukan entity seperti biasa yang akan kita pattern kemudian kita tentukan Direction ya Direction nya ke X atau ke Y lalu kemudian Direction kedua aja kita perlu di sini untuk Direction pertama itu dia pilih ke X ini X ke kanan lalu Direction keduanya ke Y axis ke atas ini nah kemudian paling bawah ini nah ini kita pilih Entity nya ini kita pilih ini dia tidak bisa jadi satu dua tiga empat nah ini empat entity lalu kita balik lagi ke atas ke Direction 1 jadi Direction ini kita tentukan jaraknya di kontak itu misalkan jaraknya per 50 mili nah seperti ini jadi mau berapa yang kita anakan gitu misalkan tiga lalu Direction keduanya di axis nah ini kita pilih juga misalkan dua nah sama jaraknya 53 seperti itu misalkan udah kita juga bisa bisa menentukan Direction spacing kemudian menentukan Direction spacing kemudian ini sudutnya di beberapa miringannya klik ini 0 ya seperti ini jika sudah kita checklist inilah dia juga terrelasi jadi misalkan kita ubah ukuran ini dia akan berrelasi seperti itu seperti itu dan untuk pattern yang circular nya kita pilih nah pertanyaan pertamanya itu ya ini circular nya atau center untuk rotation nya ini misal kita pilih ini untuk center nya point 2 lalu kita pilih Entity nya lingkaran ini default nya 4 kita bisa pilih konsep 6 kemudian sini ada derajat E ini adalah satu kali di lingkaran 360 derajat kalau kita rubah menjadi 90 nah maka 90 derajat dibagi 6 dibagi 6 pattern bagi 6 pattern ini lalu misal setengahnya 180 derajat nah itu dia 180 derajat dibagi ini nah ini yang paling sering digunakan dari 6 pattern ini 6 pattern jadi per lingkaran ini misal kita ukur per lingkaran ini dia selesai Hai nah 180 bagi 8 lah nah 36 derajat seperti itu nah ini yang paling sering digunakan jadi untuk pattern circular maupun pattern yang linear juga ini sering digunakan jadi ini salah satu tools yang penting juga ya semoga bermanfaat video ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh